Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 berarti kan kalau seorang pengambil gambar itu sudah menghubungi sebuah rencana dia tidak akan ketinggalan momen karena momen peristiwa yang akan kita ambilkan itu kan sesuatu yang sudah pasti tidak secara tiba-tiba gitu kayak mandi kan mandi itu kan ada yang gambar kembang itu namanya kayak dia harus ada sabun tapi dari sabun cerita itu begitu dari pagi sampai pulang sekolah jadi langkah besarnya itu sudah ada duluan sebelum ke TKB itu seharusnya kalau sudah pulang ke TKB komposisi gambar yang akan diceritakan sudah tergabat memang jadi mumpamnya kita buatkan catatan buat kameramen bahwa saya butuh gambar seperti ini nanti dia minggu-inggitain kalau seumpama dia cerita tentang orang kanan Pak Di berarti dia komposisi gambar dia sudah paham tapi ketika editing nanti kan dia sudah enak sudah disampaikan tanpa narasi yang panjang sudah gambar langsung bercerita jadi dalam peristiwa besar itu kita tahu ada detail apa nanti ini yang menarik itu ya misalnya Pak Di yang tumpah gitu kan jambil sara susu tapi kadang-kadang itu saya pernah itu kan ini gak terjana ini melihat video-video di sini tapi dapatnya itu gak sengaja ada-ada gak sengaja sama dengan teman depan ini dong kita judulnya jadi ada liputan demonstrasi tapi tiba-tiba ricu nah insting kameramen harus keluar jadi detail apa yang dia butuhkan dia cerita berhasil jadi dari satu ujah itu kita sudah tahu apa pesan yang akan kita dapat kita mendapatkan hal lainnya lebih yaitu bonus ya bonus ya ya karena ada serpian-serepian itulah yang gak ya bagus jadi ada dasar video memang bagus tapi akhirnya ingin ngampel aja tidak ada kayak kesan yang kita penonton ini akan dapat tidak ada bagusnya kalau ceritanya ke Sabuk ya tahu seorang apa yang belum selesai gitu kan memang kalau kita mau buat video bagaimana supaya penonton itu bisa penasaran jadi itu saja jadi dia sudah bersedia pesannya apa apakah dia kita ambil gambarnya dia di pedesaan beras dia anak kamp yang punya yang punya jiwa besar untuk bersekolah nah itu kan pesannya berjalan bersekolah iya 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 itu diambil ya itu diambil jadi itu padel kan iya ada ada kalau berita kan ulang-ulang gak masalah kita itu diulang-ulang karena dapatnya cuma sedikit bahwa ya kalau dokumenter kita itu gak bisa harus atau kalau gak di Terkadang kalau news Yang durasinya ditambah Supaya durasi bertambah Jadi tapi Kelitannya kayak slow motion gitu Jadi kadang itu Saya sudah syuting Sampai 1 minggu Cuma durasi 5 menit Itu file Banyak sekali Tapi harus Terus saya pernah ya Berpikir kayak begitu-begitu ya Mengambil Sesuatu fenomena yang mau saya Ambil Simpan Tapi begitu banyak Saya sudah bingung Itu Nah itu Makanya ada yang namanya Ini cerita Ini cerita Editor itu sudah Boleh Dari ini cerita ini Biar ditambah banyak Nah jelas dia Mesti pilih yang mana yang bagus Kadang pusing juga Kenapa banyak yang bagus Tapi dia tidak bisa lari dari Ini cerita editor Jadi sudah ditentukan Sekian Durasinya sekian ini Sekian ini Jadi sudah ditentukan Jadi dapatnya nanti Kalau kami biasa buat Sampai 21 menit Harus 21 menit Tidak bisa lebih Nah itu Makanya kadang Sutradara itu Kalau kita di lapangan Ada perubahan Dari inti cerita ini Itu wajar Dari cerita awal Wajar Tapi tidak Tidak lari dari Apa yang sudah di Dari awal Yang utamanya Ini yang paling seru Kalau dokumen Kita meniliki moment Membosankan Tapi sangat Begitu kita dapat gambar Capi Hilang Kalau file hilang itu Tidak repot Tidak lari dari toko tegari Saya biasa Sejak tiga malam itu Sudah keluar Saya di talung Sampai tiga hari Tidak pernah Dapat Bagaimana nih Supaya bisa dapat Akhirnya Tertinggal pantai Supaya bisa dapat Saya tidak dapat Terbitnya Akhirnya saya ambil Tenggelam Untuk melengkapi video saya Yang tidak sambil Sambil Dihutuh Nah Nah Itu kurang Karena Aku ambil Karyanya orang Ya Baik Aku nanya sepotong Makanya Kalau dalam video Itu Mantulasi Itu paling mahal Kalau kita ambil Itu sangat dihargai Kan tanya Jadi Jalan-jalan Bisa kalau Bisa Bapak Bapak Jalan-jalan ini Tiba-tiba ada momen Tapi kan Maman ini tuh Tidak Bisa Bisa Kita simpan dulu Putex 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 Jadi Sempohan Alam ini Bagus Kita ambil Simpan aja Oh simpan dulu Bisa kita pakai Kemudian Itu apakan Itu awal Itu akhir Atau Bertransisi itu Tidak masalah Itu Sangat Berharga Biasanya Itu kan Cuma Sedikit Iya Jadi Itu durasi Saya Jadi Kadang gitu Kalau kita nonton Cuma pakai Jenis Itu Sedikit Sekali Tapi Bayar Itu mahal Karena Kadang itu Tiba-tiba Kita gak sangka Lewat Ada itu Jadi Bisa jadi Banyak yang cari Kadang kita menunggu Kayak saya bilang Tiga hari Saya Tidak dapat Tiga hari Selama kita Kita sengaja Mencari itu Kalau kalian dapat Sampai tiga hari Puh Nereka hari Itu Kejah Putih Itu Sebut Di sini Sama orang lapangan Itu Ya Harus Di Tombat Semua Harus Di Kalau Karena Orang lapangan Ini Dia tidak Menyanyi Menyanyikan Formal Tapi Karena Kebiasaan Yang dilakukan Karena Pengalaman Yang dia Sering lakukan Itu Yang jadi Ilmunya Akhirnya Ngerti sendiri Malah Karena Anda gak Dipajarkan Di teori Jadi Apa biasa Saya dapat Dari luar Itu Bagi Saya Di sekolah 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 Ini Saya Ini Saya Di Malam Supaya Dapet Saya Tahu Ini Kalau Dalam Istilah Fotografi Memang Kadang-kadang Kita harus Membuat Namanya Dari Tengah Ini Tidak Tau Apa Namanya Dalam Istilah Malam Harus Simpan Harus Jadi Senter Yang Ternyata Namanya Ini Alam Untuk Apa Untuk Suara Ini Lebih Halus Kita Mesti Pakai Sunkat Apalagi Kalau Untuk Dubbing Untuk Voice Over Ini Lebih Keren Untuk Voice Over Karena Suara Lain Tidak Terbaca Apalagi Kalau Ruangan Belum Kedap Suara Ini Bisa Memang Terboka Terb based Terima kasih.